Intro Hukum mantu di bulan surah Penasaran semua ini ya Bagaimana hukumnya mantu di bulan surah Atau misalkan nikah mengikuti weton Ya kan? Nikah mengikuti weton Ini wetonnya pas atau tidak pas dan lain sebagainya Yang namanya ilmu itu luas Memang ada mungkin aturan-aturan yang berkaitan dengan ilmu Ini kalau dihitung wetonnya gini akan tidak pas dan lain sebagainya Monggo silahkan Tapi yang harus tahu ilmu yang seperti itu namanya ilmu takribi Ilmu yang hasilnya itu hanya perkiraan Yusibun fi ba'dil umur Wayuktiun fi ba'dil umur Bisa-bisa benar tapi juga bisa itu salah Ada pun urusan agama Itu kita membahas sesuatu itu berdasarkan naus Quran, hadis atau fikih Fikih itu kan istimbad hasil penggalian ulama terhadap Quran dan hadis Kita berbicara disitu Selama dinyatakan dinas itu sah ya kita mengatakan hukumnya sah Selama dinyatakan dinas itu enggak sah ya kita menyatakan hukumnya enggak Enggak sah Jadi kalau ada orang yang tidak mau mantu di bulan surah Karena saya mengikuti tradisi setempat itu bagus enggak ada masalah Yang enggak boleh adalah dia enggak mau mantu di bulan surah Karena berkeyakinan mantu di bulan surah hukumnya haram Itu enggak boleh Kalau dia berkeyakinan mantu di bulan surah itu hukumnya haram itu enggak boleh Dia mau nikah berdasarkan weton silahkan Enggak ada masalah Yang enggak boleh itu dia berkeyakinan kalau enggak weton ini haram Atau wajib mengikuti weton itu enggak boleh Ilmu-ilmu baik masalah perhitungan mantu ataupun lain sebagainya Weton dan lain sebagainya itu kan ilmu sifatnya takribi perkiraan Ilmu yang sifatnya berdasarkan nas daripada Al-Quran dan hadis Jadi kembali kepada kebijaksanaan masing-masing Walaupun tetap harus dibahami mengikuti ada daerah setempat Selama tidak haram itu dianjurkan oleh para ulama Jadi kita ini jangan terus menjadi orang yang asing di tengah masyarakat kita Memang ada kebiasaan selama itu enggak haram Kita mengikuti itu enggak ada masalah Jadi jawabannya adalah mantu di bulan surah silahkan hukumnya tidak haram Tapi kalau mau meninggalkan karena menjaga tradisi daerah setempat Maka juga dipersilahkan Bagus menghindari fitnah itu Dan masuk salah satu bagian daripada ajaran is Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!